Hari ini saya akan menjelaskan cara mengganti tatakan kaos untuk Helios DTG Tatakan yang didapat ada 3 tatakan Yaitu tatakan A3 plus yang terpasang Setelah itu tatakan A4 dan tatakan lengan Nah sekarang saya mau ganti dari tatakan A3 plus ke tatakan A4 Untuk gantinya gampang Jadi untuk tatakannya sudah kami pasang di atas aluminium profile begini Jadi posisinya sudah pasti pas Nah sebelum ganti kita ukur dulu Jadi dari sini sih semua ukuran sudah sama Cuma saya mau kasih lihat cara ukurnya bagaimana Nah ini kita lihat kita ukur dari ujung body printer ke ujung plat 7,8 cm Oke karena kita akan main di marginnya supaya titik nolnya dapat tadi 7,8 cm Oke kita buka Jadi kalau kita buka murahnya akan bergerak putar Nah setelah itu dia akan lurus dengan jalur aluminium profile Setelah itu tinggal kita angkat aja Oke sekarang kita tinggal pasang A4 Baik sekarang kita ganti tatakan A4 nya Nah kita perhatikan Ini murahnya kita lurusin Ketika lurusin Setelah itu kita tinggal pasang Jadi disini ada pentokannya Jadi gak bakalan lari Tidak pasang Oke sudah masuk Setelah itu kita tinggal kencangkan Jadi pada saat kita kencangkan mulai akan muter Akan muter dan mengunci ke slotnya Nah gitu dia akan muter dan mengunci ke slot Jadi gak akan lepas Jadi sangat gampang cara gantinya Oke Nah jadi sebenarnya tatakan kaos model kami juga Di bawahnya model C Jadi kaosnya itu bisa disarungkan ke dalam Selain langsung taruh dua lapis Kaos juga bisa disarungkan Kadang ada kaos anak kecil yang terlalu kecil Buat ditaruh kita bisa disarungkan Atau mau perin bagian belakang leher juga bisa Kita disarungkan kaosnya Oke sekarang saya ukur lagi Selisihnya berapa dari A3 tadi Ini 13,3 Berarti selisihnya 5,5 cm Nah sekarang kita tinggal setting marginnya disini Kita ke file Patch margin setup Nah tadi defaultnya leftnya sudah 0,3 Kita tambahin 5,5 berarti 5,8 Oke Nah selesai itu untuk ukuran tatakan kita ganti Kita ukur tatakannya Tatakannya lebarnya 21 cm Panjangnya 32 cm Oke raki sih ganti disini 21 cm Kali 32 cm Nah maka tatakan ini sudah sesuai dengan ukuran tatakan A4 nya Dan titik 0 nya sudah juga sesuai dengan titik 0 ditatakan ini Supaya kita tidak bingung waktu mengatur posisi cetakan Oke sekarang saya akan ganti ke tatakan lengan Nah kita tinggal buka lagi saja Oke kita tinggal angkat Jadi kelihatan profil C nya Nah kayak begini kaus nya bisa kita sarungkan Sekarang kita ganti tatakan lengan Sama seperti tadi kita lurusin mur nya Yang kita lurusin setelah itu selipkan turun Oke kita masuk Terus tinggal kita kencangkan Tidak harus kencang-kencang banget juga yang penting Udah ketahan itu cukup Oke sekarang kita ukur lagi 17,8 17,8 kurang 13,3 tadi 4,5 cm Oke sekarang Nah sekarang kita ganti lagi disini Ini kan yang tadi sudah ukuran yang A4 Kita ke patch margin lagi Nah ini 5,8 Kita tambahin selisihnya tadi 4,5 ya Jadi 10,3 Oke Setelah itu kita ganti ukuran tatakannya Ini lebarnya 12 cm Panjangnya 32 cm Nah ini kita tinggal ganti Lebarnya 12 cm Panjangnya sama 32 cm Nah otomatis kita sudah dapat ukuran sesuai tatakan lengan Dan titik 0 nya sudah sesuai dengan disini Titik 0 nya Oke sekarang kita tinggal tes cetak Saya gambarnya saya ambil center Oke ukuran gambarnya 10 cm Atasnya saya turunkan 1 cm Nah ini kita tinggal tes cetak Oke ini saya sudah kasih ipertas Saya tinggal kasih print in Setelah itu kita tinggal klik print Tunggu sampai tatakannya masuk Oke sekarang saya tinggal klik print Tunggu sampai tatakannya Nah jadi kita bisa lihat Kalau kita ukur dengan benar Maka posisi cetak akan sesuai Kita juga tidak akan bingung dengan Posisi-posisi peletakan desainnya Karena titik 0 nya sudah kita pindahin Sesuai dengan posisi tatakannya Dan ukuran tatakannya juga sudah kita sesuaikan Ini saya set resolusi cetak 1440 x 720 Supaya lebih cepat Terima kasih telah menonton! Oke sudah sesuai Center sudah pas Dari atas juga sudah pas Nah sudah selesai untuk tutorial Mengganti tatakan kaos dan setting margin dan ukuran tatakan di akrorip Oke selesai untuk tutorial kali ini Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!